Maaf lahir batin tidak ada yang jawab, Raffi, Bari, Gigi, Carita, Melia, yang lala, segala macem tidak jawab Ya Allah masa sih kayak gitu, sakit hati banget Ini viral, ini tolong di viral kan Iya boleh Muncul dengan mengagetkan semua orang kali ini Gideon Tengker ayah dari Nagita Slavina membuat status di sosial media pribadinya Menjelaskan kalau dirinya tak mau lagi menjadi ayah Nagita Slavina dan Caca Tengker karena merasa tidak dianggap Ya tak pernah dijenguk bahkan cucu-cucu pun tak pernah menyenguk dirinya Raffi Ahmad juga yang pernah ke puncak beberapa kali tidak pernah mampir ke rumahnya Seperti Gideon Tengker kesal saat dirinya ke rumah Nagita namun ternyata dihadang oleh sekuriti Nagita dan tak mulai masuk Bahkan Gideon Tengker menyebutkan kalau dirinya dimasukin ke rumah sakit kiwa oleh kedua anaknya Kali ini Gideon Tengker menyebutkan tak mau lagi menganggap dua anak kandungnya namun hanya mengapui cucu-cucunya Tak hanya membuat status di sosial media pribadi yang cukup mengagetkan Namun dirinya pun melakukan video call dengan salah satu akun gosip dan minta dipiralkan Agar semua orang tahu kalau Gideon Tengker kini tak mau lagi menjadi ayah dari dua anak kandungnya Tentang saja banyak yang tak percaya kenapa Gideon Tengker melakukan hal ini Namun ternyata akhirnya Nagita memberikan klarifikasinya dan membuat banyak orang makin yakin lagi Kalau memang Gideon Tengker kali ini tengah sakit Hingga membuat status ini karena emosinya yang kurang stabil di sosial media pribadinya Berbeda dengan caca Tengker yang tak mau klarifikasi apapun karena ini adalah masalah keluarga Namun Nagita Slavina tak ingin pemberitaan ini menjadi simpang siur Nagita menjelaskan ke sosial media kalau sang ayah memang sakit Terlihat dari muka Nagita yang sedih menceritakan penyakit sang ayah Punya penyakit syarab kalau tak konsultasi dan tak minum obat akan selalu kambuh dan itu memang sudah lama Nagita Slavina klarifikasi didampingi sang ibu Rita Amelia dan juga sang suami Raffi Ahmad Menyebutkan kalau marah-marahnya sang ayah Nagita menyebutkan kalau memang ayah tak minum obat akan kambuh Tak marah kepada sang ayah Nagita Slavina memakluminya karena emosi yang kurang stabil Kini nampak tak peduli sang ayah bicara apapun di sosial media pribadinya Nagita Slavina merasa dirinya sudah klarifikasi dan meminta banyak orang untuk tidak memstimpang siurkan pemberitaan ini Nagita pun meminta kepada semua orang untuk mendoakan sang ayah agar bisa mau lagi konsultasi dan meminum obat Supaya tidak kambuh dan menjaga kesehatannya Meskipun jauh dan jarang bertemu Nagita memang selalu mendoakan sang ayah menurut sang ibu Gastalah kiss mama dong Kiss mama kiss Kiss 한joo Wuuuuh Tiup lilinya Tiup lilinya Tiup lilinya Sekarang juga Sekarang juga Sekarang Sekarang Yeay Yeay Hey Kepellons Click here to subscribe Click here for our most popular video And click here for something just for you 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 You